Pada anak di era millennial, era millennial sekarang kan banyak-banyak gangguan Karena kenapa saya mata gangguan, karena dari YouTube, dari televisi itu semuanya Semuanya dicontok tanpa ada filter dari orang tua Karena apa Bapak Ibu, di tempat kami mengajar itu berada di tepi hutan Jadi mungkin saya memilih materi ini karena apa yang saya lihat dan mungkin pelajaran yang sedang kita ajarkan Perlukan anak diajarkan tentang ajab ketika makan di era millennial ini Kalau anak saya kira itu perlu sangat diajarkan ajab ketika makan Karena awal Bapak Ibu mungkin orang tua kalau kita di sekolah biasa itu tidak ada namanya acara makan Siang bersama atau apa, beda dengan sekolah-kelah yang terpadu-terpadu itu Kalau kita di sekolah negeri, kalau siap itu kan hanya setelah pulang kita kembali ke orang tua kita tidak tahu bagaimana caranya Beda dengan anak-anak yang sekolah dihidup mungkin diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya Jangan terlambat mengenalkan dan mengajarkan Etika makan kepada anak sedini mungkin Anda tentu ingin kelak anak Anda tubuh menjadi pribadi yang santun dan diterima oleh lingkungan sosial Ini saya katakan gini Bapak Ibu Sekecil mungkin kita tanamkan bagaimana cara kita untuk baiknya makan bagaimana Kalau kita tidak kecil itu tidak diajarkan mungkin sudah dewasa, sudah ada kemarsan Sudah terlambat untuk mengajarkan, karena apa? Dia sudah berbawah dengan masyarakat Itu nanti kelihatan jika ada sesuatu mungkin Ada undangan atau apa, nanti anak itu bisa Selanjutnya Ada ketika makan Yang pertama adalah cara makan dan minum anak yang Soleh Cara makan dan minum, biasanya kalau Anak kecil yang di TKIT itu selalu diajarkan Berdoa dulu setelah itu Tidak boleh berdiri Kalau makan itu minum pun tidak boleh berdiri Ini adabnya Kalau kita agar muslim ya Seperti itu Jadi kalau Seperti saya contohkan saja Anak saya yang kecil itu Kan masih TKIT itu ketika Minum Walaupun itu minum pakai botol itu Dia duduk dimanapun dia duduk Mesti duduk Kenapa? Karena memang ada penanaman sikap Itu dari TKITnya Kadang kita Kita gini Kita miris Ya beda ya Kalau kita Mungkin Mungkin dulunya Bicara gitu Selanjutnya adalah Yang satu adalah Untuk mencari makanan Makanan halal Menurut Islam adalah segala jenis makanan Yang tidak mengandung set yang haram Serta dipenuhi dengan cara yang baik Satu yang baik itu Bisa bukan Najis Atau yang terkait Najis Makanan haram itu Bangkai Yang Yang disembelis dengan Nama selain Allah Yang ketiga Yang ketiga Saya tidak tahu Bapak Ibu Kalau Kita Kita jajahinan di sekolah Kita sering melihat Yang sering viral Itu Kita beli Oh Bakso itu Dada Gak tahu Dari Kenapa Tapi Kan kita Gak Tetapi Kita gak tahu Kita Kita kan Beli Belinya Kalau Membeli jajahin Dari kantin Sekolah Dari kantin Sekolah Untuk Baik Yang kedua itu aman Bukan dan apa tidak menjijikan Selanjutnya adalah Yang kedua adalah Hendaknya Cuci tangan sebelum Itu sebaiknya menggunakan Kita mengajarkan Kalau di sekolah Ada programnya kan Cuci Cuci tangan itu Yang Dikembar Itu gunanya Apa Kita Makan Selanjutnya adalah Makan tidak sampai bersendar Jengkok Maupun jalan Makan sambil tengkurak Mengibat gangguan pencanaan Yang dapat Mengibat rasa asam Di mulut Dan rasa terpakai Dada Makan sambil Tiduran Bisa Anda Batuk Bengek Atau Bahkan Mutah makanan Dalam kerongkoan Yang risikonya Berakibat Fatal Ini Kita sering Lihat Kalau kita Tanpa pengawas Anak kita Sering Makan Kadang sambil tiduran Padahal itu Jadi Jadi mungkin Kita Di rumah itu Makan Makan Sambil tiduran Atau apa Padahal Sebenarnya Yang keempat adalah Tidak makan Dan minum Dari emas Dan perak Ini sebenarnya Ada Hadis Setapan Tapi kita Ambil Poinnya Saja Selanjutnya Adalah Sembil makan Membaca Bismillah Dan Doa Sembil Makan Yang Kenalah Alhamdulillah Duduk Merupakan Bentuk Rasa Syukur Pada Allah Subhanallah Jadi Kita Di rumah Jika sudah terbiasa Makan Lajak Disunatkan Makan yang tidak Jatuh Berdina Berdina Yang kotor Ini anak-anak itu kan Bisa anak-anak kecil Ini anak-anak kecil Diambil Diambil Langsung dimakan Makan Makan itu kotor Kita bisa Lebih mudah Kalau Enggak Dikasih tahu Selanjutnya Tidak Meniyuk Makanan Yang Panas Udari Yang Diupakan CO2 Dan Bateri Yang Ada Di Mulut Keluar Dan Akan Menempel Kemudian Makan Dimakan Lagi Sehingga Menyebabkan Sakit Perut Ini Ini Yang Sering Kita Bukan Biasanya Kalau Ada Kadang Anak Kita Waktu Sambil Main Dibli Sebenarnya Kalau Cara Teori Itu Salah Sudah Menjadi Saat Ditiup Dulu Panas Padahal Jika Kita CO2 Otomatis Masuk Keluar Bakteri Yang Ada Di Mulut Kita Apalagi Setelah Itu Setelah Dingin Kita Makan Itu Sebenarnya Tapi Sudah Menjadi Kebiasaan Di Masyarakat Kita Bahwa Kalau Panas Ditiup Dulu Berlukan Dimakan Sebenarnya Yang Baik Agak Dingin Dingin Dulu Lalu Tidak Tidak Pernafas Ketika Minum Minum Dengan Satu Tangan Bernafas Dan Minum Lagi Itu Boleh Terlalu Berrisiko Biasanya bisa tersendak dan berlebih di dalam makanan dan makanan. Dalam isi perut kita sebenarnya adalah 1.3 udara. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Itu seperti al-al-al-31. Biasanya kalau kita makanannya di full-kan. Di tol, semuanya kayak besok dulu. Padahal kita itu sebenarnya ada sepertika makanan, sepertika minuman, sepertika udara. Jika tempatnya makanan, efeknya dilain. Jadi bisa terjadi. Makan dan minum seadanya dan tidak mencela makanan. anak itu makan apa yang ada di rumah. Dia akan menerima rumah. Dan biasanya anak kecil itu, kalau dari kecil itu ditawari, mau makan, makan nanti semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena saya merasakan dulu, Bu. Dari kecil ditawari dulu. Besok mau makan ayam. Maka sampai selanjutnya, dia akan memilih. Makan sejua kayaknya. Nanti jadi mungkin kalau sejak kecil kita akan menerima apa yang ada mungkin bisa survive lah. Bisa hidup ya. Andai kan dia pergi ke rumah keluarga ada acara. Jika di sana itu masakannya biasa-biasa sayur apa, sayur apa. Kalau anak dia enggak mau. Terus dia bilang apa, makanan apa itu itu mencela. Yang malu kan kita bisa menerima apa masakannya dan itu mengajarkan anak untuk bersyukur. Jadi apa yang ada itu disyukuri. Selanjutnya selanjutnya Oh, sudah selesai. Makan tidak tergakas kalau makanan yang tergakas itu anak itu kalau makan makanannya air dua lah. Kalau makan enggak semua yang ada dimakan dengan cepat-cepat enggak habis apalagi kalau ada teman padahal tergakas itu bisa menyebabkan kalau terlalu bisa apa nanti bisa tersehat atau apa kalau dia ada sudah ada 13 yang saya saya mungkin saya akhiri dulu saya kembalikan kepada Ibu Terima kasih. Demikianlah disampaikan oleh untuk Bapak-Ibu kalau ada pertanyaan silahkan dari TV kemudian c Tibet